Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke Yang sedang mengikuti perkuliahan khususnya pada mata kuliah Manajemen Pengembangan Laboratorium Pendidikan Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat Dan selalu antusias dalam mengikuti perkuliahan Dan dalam proses belajar mengajar Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang Manajemen Laboratorium Sekolah Sahabat-sahabat mahasiswa Berbagai usaha yang dilakukan oleh guru sebagai pengelola pendidikan Untuk melebih meningkatkan serta mendukung proses belajar mengajar Yang lebih efektif dan efisien Banyak faktor yang menentukan kualitas pendidikan Atau hasil belajar Salah satunya yang terkait dengan pusat sumber belajar Banyak sumber yang dapat dijadikan sebagai pusat sumber belajar Salah satunya adalah laboratorium Laboratorium perlu dilestarikan serta dikelola Karena berperan untuk mendorong efektivitas Secara etimologi Kata laboratorium berasal dari kata latin Yang berarti tempat bekerja Dan dalam perkembangannya Kata laboratorium mempertahankan kata aslinya yaitu tempat bekerja Akan tetapi khusus untuk keperluan penelitian ilmiah Dalam kamus umum bahasa Indonesia dikatakan bahwa laboratorium adalah tempat untuk mengadakan percobaan Segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, dan lain sebagainya Sedangkan laboran adalah orang atau ahli ilmu kimia dan sebagainya Yang bekerja di laboratorium Laboratorium adalah ruang atau bangunan dengan peralatan ilmiah Untuk melakukan tes ilmiah atau untuk mengajar ilmu pengetahuan Atau tempat di mana bahan kimia atau obat-obatan diproduksi Laboratorium itu merupakan tempat belajar melalui metode praktikum Yang dapat menghasilkan pengalaman belajar Di mana siswa berinteraksi dengan berbagai alat dan bahan Untuk mengobservasi gejala-gejala yang dapat diamati secara langsung Dan dapat membuktikan sendiri sesuatu yang sedang dipelajari Biasanya laboratorium itu disingkat menjadi lab Lab di sini adalah tempat riset ilmiah Eksperimen, pengukuran, ataupun pelatihan ilmiah dilakukan Laboratorium merupakan tempat belajar yang efektif Untuk mencapai kompetensi yang diharapkan bagi siswa Untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas Laboratorium harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik Sahabat-sahabat mahasiswa Sebagus dan selengkap apapun suatu laboratorium Tidak akan berarti apa-apa Bila tidak ditunjang oleh manajemen yang baik Oleh karena itu Untuk mengoptimalkan fungsi laboratorium Perlu dikelola secara baik Untuk kelancaran proses belajar mengajar Laboratorium mempunyai tujuan Yakni sebagai salah satu sumber belajar secara langsung Dengan adanya pembelajaran tersebut Menaluri siswa lebih cepat ingin tahu Dan ingin selalu belajar untuk menimba ilmu di bidang laboratorium Dengan melalui percobaan-percobaan Tujuan laboratorium sebagai salah satu sumber belajar Harus menjadi perhatian utama pengelolaan laboratorium Untuk mencapai tujuan tersebut Perlu dilakukan suatu manajemen pelayanan Yang berfokus pada pembelajaran sebagai pelanggan Sahabat-sahabat semua Sedangkan manajemen laboratorium itu Adalah suatu kegiatan Untuk menata laboratorium itu Agar berfungsi secara baik Efektif dan efisien Guna menunjang proses belajar mengajar di sekolah Manajemen laboratorium ini Agar bisa berfungsi Sesuai dengan tujuannya Maka perlulah di manajemen dengan baik Manajemen di sini terdiri dari Perencanaan Pengorganisasian Pelaksanaan Dan evaluasi laboratorium Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah Agar Keberadaan laboratorium di sekolah itu Bisa berfungsi sebagai penunjang proses belajar mengajar di sekolah Dan tujuan akhirnya adalah Agar para siswa itu Mudah memahami Dan mudah mempelajari Sesuatu yang sedang dipelajari Sahabat-sahabat mahasiswa Dalam dunia pendidikan Laboratorium itu juga Bermacam-macam Di antaranya itu adalah Laboratorium pembelajaran Dan laboratorium penelitian Laboratorium pembelajaran Mempunyai ukuran yang lebih besar dari laboratorium penelitian Laboratorium pembelajaran Bisa disebut juga dengan Laboratorium sekolah Yang didesain Untuk proses belajar mengajar Praktikum Dan kegiatan lain yang mendukung proses pembelajaran Laboratorium sekolah Merupakan tempat atau lembaga tempat peserta didik belajar Serta mengadakan percobaan penyelidikan dan sebagainya Yang berhubungan dengan sain Dengan begitu Kegiatan laboratorium atau praktikum Merupakan bagian integral dari kegiatan belajar mengajar Ditinjau dari bidang garapannya Laboratorium sekolah Atau laboratorium pembelajaran Dapat dibedakan atas beberapa jenis Yaitu Laboratorium IPA Laboratorium Biologi Laboratorium Kimia Laboratorium Perpustakaan Laboratorium Bahasa Dan lain sebagainya Yang mana Tiap-tiap laboratorium Sangat membantu dalam proses belajar mengajar Sahabat-sahabat semua Sedangkan fungsi laboratorium itu Adalah Sebagai tempat berlangsungnya Kegiatan pembelajaran Secara praktek Yang memerlukan peralatan khusus Yang kedua Fungsinya adalah Sebagai tempat yang dapat mendorong semangat peserta didik Untuk memperdalam pengertian dari suatu fakta yang diselidiki Atau yang diminati Yang ketiga Fungsi laboratorium itu adalah Sebagai tempat display Atau pameran Fungsi yang keempat Yaitu Sebagai tempat bagi siswa Untuk belajar memahami Karakteristik alam Dan lingkungan Melalui optimalisasi Keterampilan proses Serta pengembangan sikap ilmiah Fungsi yang kelima Yaitu Sebagai tempat siswa berlatih Menerapkan keterampilan Proses Sesuai dengan Tuntutan pembelajaran Yang mengutamakan Proses Selain produk Sedangkan fungsi yang keenam Yaitu Memberikan kelengkapan Bagi pelajaran teori Yang diterima Sehingga Antara teori dan praktek Bukan merupakan Dua hal yang terpisah Melainkan Dua hal yang merupakan Satu kesatuan Keduanya saling mengkaji Dan saling mencari Dasar Sahabat-sahabat semua Dalam melaksanakan Kegiatan di laboratorium alam ini Adalah untuk menyampaikan Atau menerapkan Aplikasi-aplikasi Dari materi pelajaran Dalam kehidupan Sehari-hari Maka Guru harus Sudah menyiapkan Fasilitas Alat seadanya Ataupun siap Memberikan Pemahaman Konsep Tentang Aplikasi Dari materi Kegiatan praktikum Dan seharusnya Dilaksanakan Di laboratorium Baik Laboratorium Yang disiapkan Terlebih dahulu Yang dilengkapi Dengan segala macam Peralatan yang dibutuhkan Untuk praktek Dapat pula Di laboratorium alam Yang memiliki Fasilitas seadanya Sesuai dengan Alam yang ada Di sekitar sekolah Sahabat-sahabat mahasiswa Laboratorium ini Diharapkan dapat Menempatkan Cara belajar Sebagaimana Seharusnya Yang akan Melibatkan Siswa belajar Baik secara Langsung Maupun Tidak langsung Sehingga Siswa dapat Lebih Memahami Materi Dibandingkan Dengan Pembelajaran Biasa Sahabat-sahabat Mahasiswa Laboratorium Sekolah itu Sangat banyak Sekali Manfaat Manfaat Laboratorium Yaitu Sebagai Sumber Belajar Dan Mengajar Sebagai Metode Pengamatan Dan Metode Percobaan Sahabat-sahabat Mahasiswa Dalam Proses Belajar Mengajar Kegiatan Laboratorium Atau Praktikum Turut Berperan Dalam Mencapai Tiga Tujuan Pembelajaran Yaitu Yang pertama Adalah Keterampilan Kognitif Siswa Misalnya Melatih Siswa Agar Teori Dapat Dimengerti Kemudian Agar Teori Dapat Diterapkan Pada Keadaan Problem Nyata Yang kedua Keterampilan Afektif Contohnya Adalah Belajar Bekerjasama Belajar Menghargai Bidangnya Belajar Merencanakan Kegiatan Secara Mandiri Sedangkan Yang ketiga Yaitu Adalah Keterampilan Psikomotorik Anak Misalnya Belajar Memasang Peralatan Sehingga Benar-benar Berjalan Atau Lain Belajar Memakai Peralatan Dan Instrumen Tertentu Dalam Kegiatan Laboratorium Dalam Proses Belajar Mengajar Memiliki Kebaikan Dan Kelemahan Kita Akan Coba Melihat Dari Segi Kebaikannya Nah Dari Segi Kebaikan Penerapan Kegiatan Di Laboratorium Yang pertama Adalah Melibatkan Siswa Secara Langsung Dalam Mengamati Suatu Proses Yang kedua Siswa Dapat Meyakini Akan Hasilnya Karena Langsung Mendengar Melihat Meraba Dan Mencium Yang Sedang Dipelajari Yang ketiga Siswa Akan Mempunyai Kemampuan Dalam Keterampilan Mengelola Alat Mengadakan Percobaan Membuat Kesimpulan Menulis Laporan Dan Mampu Berpikir Secara Analisis Yang Keempat Siswa Akan Lebih Cenderung Tertarik Pada Objek Yang Nyata Di Alam Sekitarnya Manfaat Yang Kelima Yaitu Memupuk Dan Mengembangkan Sikap Berpikir Ilmiah Sikap Inovatif Dan Saling Bekerjasama Kemudian Yang Kenam Membangkitkan Minat Ingin Tahu Siswa Memperkaya Pengalaman Dan Keterampilan Kerja Dan Pengalaman Berpikir Ilmiah Sedangkan Kelemahan Atau Kekurangan Dari Praktikum Di Laboratorium Sebagai Proses Belajar Mengajar Yaitu Yang Pertama Guru Harus Benar-benar Mampu Menguasai Materi Dan Keterampilan Yang Kedua Tidak Semua Mata Pelajaran Dapat Dipraktekan Dan Tidak Semua Diajarkan Dengan Metode Praktek Yang Ketiga Alat-alat Dan Bahannya Itu Mahal-mahal Sehingga Dapat Menghambat Untuk Melakukan Praktek Yang Keempat Banyak Waktu Yang Diperlukan Untuk Praktek Sehingga Kemungkinan Dapat Dilaksanakan Di Luar Jam Pelajaran Nah Jadi Sahabat-sahabat Mahasiswa Semua Memang Satu Sarana Penunjang Untuk Kegiatan Proses Belajar Mengajar Itu Salah Satunya Adalah Laboratorium Dari Satu Sisi Memang Praktek Pendidikan Di Laboratorium Itu Menguntungkan Dan Satu Sisinya Lagi Juga Ada Kelemahan Kelemahan Dalam Praktek Di Laboratorium Dalam Proses Belajar Mengajar Sahabat-sahabat Mahasiswa Karena Manfaat Laboratorium Dalam Sekolah Itu Sangat Banyak Sekali Fungsinya Untuk Menunjang Proses Kegiatan Belajar Mengajar Walaupun Di Sana Sini Juga Ada Kelebihan Dan Kekurangan Oleh Karena Itu Pihak Sekolah Harus Mampu Memanajemen Laboratorium Sekolah Secara Efektif Dan Efisien Dengan Tujuan Agar Kegiatan Ataupun Kegunaan Dari Laboratorium Yang Ada Di Sekolah Itu Mampu Menunjang Kegiatan Proses Belajar Mengajar Dan Pada Akhirnya Akan Membawa Siswa Menjadi Siswa Yang Berprestasi Serta Memahami Pelajaran Pelajaran Dengan Mudah Oke Sahabat-sahabat Semua Sahabat-sahabat Mahasiswa Demikian Pembahasan Kita Tentang Manajemen Laboratorium Sekolah Dan Semoga Konten Singkat Ini Bisa Dijadikan Sebagai Pedoman Referensi Untuk Mengembangkan Dan Memahami Lebih Jauh Tentang Apa Itu Sebenarnya Manajemen Laboratorium Sekolah Saya Iju Sindrawan Anak Paret Dosen Yang Mengampu Mata Kuliah Manajemen Pengembangan Laboratorium Pendidikan Jika Ada Kesalahan Saya Mohon Maaf Dan Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai